Usia hanyalah angka! Sehat! 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 Wih, berhasil! Namanya terjadi divisiensi vitamin dan vitamin dan nutrisi sehingga itu akan memengaruhi seperti kayak rambut, jadi rambutnya udah rontok. Karena untuk pembuatan rambut sendiri kita tahu membutuhkan protein. Sedangkan pembuluh darah di area ujung di kulit kepala kita ini itu juga area darahnya mulai berkurang. Yang namanya seperti selang ya. Selang menuju ke aliran darah di sini itu pasti berkurang dengan tambahnya usia. Jadi selangnya itu menjadi permukaan permukaan sini. Jadi makanya kenapa mulai timbul rambut rontok kemudian beruban ya warnanya mulai berkurang. Karena ya kekurangan vitamin itu. Tapi itu juga gak cuma rambut aja. Tapi di seluruh badan kita. Sambil di bagian berikutnya. Problemnya apa? Terjadi kembangan penyerapan nutrisi. Itu udah pasti tadi. Masalah psikologis. Biasanya pada usia pralansia itu terjadi rasa depresi. Depresi itu merasa seperti ditinggalkan. Itu udah pasti. Karena kan anak sudah waktu kecil kita jadi superhero ya. Betul ya? Maksudnya makan, jemput sekolah, ngajarin anak. Ya kayak saya ini. Superhero. Jemput anak. Sampai pulang kerja. Masih juga ngajarin anak. Itu kan juga superhero. Setelah nanti anak mulai SMP. Ya SMP. Jadi anak zaman sekarang sudah mulai jalan sendiri. Betul gak? SMA apalagi. Kuliah sudah cuma datang kalau lapar kali ya. Tengatanya memang seperti itu kan. Tengatanya memang seperti itu. Sudah kerja. Berkeluarga. Berkeluarga sudah sibuk dengan keluarganya sendiri. Seperti kita waktu muda mereka juga jadi superhero juga. Yang dulunya gak bisa masak jadi sumasak. Betul gak? Jadi superhero semuanya. Nah, sangat-sangat yang sibuknya mereka juga kadang-kadang melupakan namanya orang tua. Betul ya? Itu yang menyimpulkan orang tua merasa kok sekarang aku kok gak ada kerjaannya ya? Kok sekarang aku gak merasa maaf tidak berguna? Betul. Karena itu dari alami semua orang tua. Gak cuma satu-dua orang tua tapi semuanya. Jadi ada perasaan dulunya jadi superhero sekarang merasa tidak berguna. Dan mulai timbul penyakit. Nah, timbul penyakit itu merasa rasanya kok kok apa-apa sakit dulu kok aku kok bisa masa seharian kerja kok ya kuat. Gitu loh. Itu ada timbul rasa depresi tapi ringan. Dari itu hampir semuanya ya. Gak cuma satu-dua. Sebagai yang besar nanti mungkin ada yang bahas lebih lanjut. Cuma ini kita cerita sehari-hari itu seperti itu. Nah, sedangkan anak kita ya sebaiknya sih memang harusnya sesekali meningok orang tua itu wajib ya. Makanya kadang-kadang kalau zaman sekarang sekolah ditekankan adanya moral atau budi pekerti. Jadi istilahnya sesekali meningok itu sudah cukup buat orang tua untuk bukannya orang tua itu terus maaf loh ya. Datang pasti ngasih uang kan enggak. Maaf loh ya. Tetapi lebih ke arah perhatiannya. Lebih ke arah nah ini makanya harusnya ada pesertanya juga harus ada yang muda ya. Harusnya mengerti. Jadi mengerti ke orang tuanya kebutuhan namanya kebutuhan fisikologis dari orang tuanya. Jadi kadang-kadang minimal telepon lah. Ma, hari ini makan apa? Kita saja sudah membuat orang tua itu menjadi senang. Apakah kalau nengok bawa cucu itu ya sudah. Tapi sebagai orang tua juga kita kadang-kadang itu siklusnya kehidupan ya. Nggak isah kita nanti besok kita juga seperti itu. Waktu nanti anak kita juga nanti besok tuanya juga sama kan seperti itu. Jadi paling pengertian aja. Kemudian gangguan endokrin. Jadi mulai ada timbul namanya empat penyakit metabolik. Jantung, kolesterol, hipertensi, kemudian darah tinggi. Kalau itu tinggi atau darah rendah. Sehingga kadang-kadang kalau orang tua ketemu ketemu apa? Obat kamu apa? Obat kamu apa? Memang nyatanya seperti itu kan. Memang nyatanya seperti itu. Apalagi kalau reunian. Reunian seumuran gitu kan. Oh, sebenarnya apa nih obatnya? Oh, saya minumnya amlogipin. Karena itu memang kan nyatanya seperti itu. Amlogipin untuk betensi, kolesterol, apa, nanti ya, seperti itulah. Terukas satin gitu ya. Ya sampai apal semuanya pasti apal. Jadi empat penyakit metabolik. Tetapi kalau bisa sih jangan sampai ke arah sana. Maksud saya, ini bagus loh. Maksudnya, untuk RT berapa? 6 ya ini? RW 6 ini bagus banget. Karena setiap jumlah olahraga. Jadi akan ada komunitasnya. Itu membuat apa? Awet muda. Tertawa bersama-sama. Itu membuat apa? Awet muda. Pikirannya jadi positif. Kalau tidak ada komunitasnya, diam di rumah, depresnya lebih terasa lagi. Oh, itu pasti. Kemarin dimensia waktu saya ikut itu juga dimensia. itu pasti ikut. Ya memang ditanyain kayaknya. Pertanyaannya itu-itu aja. Pertanyaannya. Gimana sesungguh? Gimana makan? Masa eh, jangan lodeh gimana? Tentu. caranya itu. Tapi buat kita yang di rumah, itu merupakan hal yang positif. Makanya kita harus memang mempunyai komunitas. Sebaiknya punya komunitas untuk mengurangi rasa masalah psikologis. Dan itu memang kan semuanya pasti akan mengalami. Mungkin tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas. Jadi itu harus diperhatikan. Makanya sedangnya positif. Olahraga setiap hari. Masih main pingpong. Masih kadang yang enggak tahu yang mungkin ada kegiatan. Masih ada kegiatan membuat apa-apa ekoinzim segala lain. Itu kan positif sekali. Jadi harus dipertahankan. Iya. Harus dipertahankan. Ini bagus. Saya ingin sampe obat. Jadi mulai minum beberapa obat. Ya kan? Saya sudah bilang tadi obatnya sama berapa. Oh, sebabnya dua. Kamu tiga. Kamu empat. Waduh. Kamu banyak banget. Harusnya tanyain gini dong. Ada yang enggak. Saya enggak minum obat. Harusnya ditanya. Bapak ngapain aja? Itu yang harus ditanya. Jangan marah. Bangga. Bangga. Saya pilih empat loh. Satu. Semakin banyak, semakin. Wah, kamu enggak apa-apa. Saya lapan. Jadinya kan apa ya. Jadinya itu kayak marah pamer. Apabila saya kan bukan begitu ya. Kalau bisa kita sampai umur 50-60 itu dalam keadaan sehat. Tapi ini sudah bagus sih. Berikutnya. Ya ini teori saja. Kalau ada aging itu dari kulit itu ada dua. Dari intrinsik dari dalam dan dari ekstrinsik dari luar. Intrinsik dari dalam misalnya gitu. Dia secara alamiah terjadi. Jadi memang tambah usia kan kita enggak bisa membalikan kuasa Tuhan ya. Jadi kasarannya kan tetap ya tambah tua ya pasti tambah lemah. Kulitnya tambah keliput. Kan enggak mungkin kan. Umur 70 kulit seluruhannya kayak bayu umur. Kadang mungkin setahun, dua tahun kadang mungkin itu secara alamiah ya. Kemudian elaksisitas kulit kemampuan penyembuhan luka juga dulunya cepat luka sembuh, gebrat sekarang agak lambat. Itu kan secara alamiah ya. Kemudian muncul tumor jindak seperti kayak bukit-bukit disini. Kemudian mulai tumbuh. Kemudian ada beberapa yang muncul flek segala. Itu kan juga. Kemudian faktor ekstrinsik dari luar. Seperti apa? Matahari, polusi udara, asak rokok. sebaiknya rokok itu dihentikan. Ini bapak-bapak nih ya. Udah enggak? Bagus ya. Maksudnya enggak salah gitu ya Pak ya. Enggak salah. Kalau perokok sebaiknya jangan di sekitar sini. Karena kan perokok pasif lebih berbahaya ya dibandingkan perokok. Mungkin nanti tanya sama minggu depan dengan perokok alen. Perokok alen cerkunya paru-paru. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Rokok elektris lebih berbahaya daripada rokok biasa. Jauh lebih berbahaya bisa tiga kali. Nanti yang terakhir akan menjelaskan. Lebih berbahaya daripada rokok biasa. Gitu ya. Ada pikir lebih aman. Apanya yang aman. Lebih berbahaya sekali. Jauh lebih mematikan. Jadi kalau rokok itu kadang kan ya itu dianggap oksiden bebas atau racun dalam tubuh kita itu masuk. Pada waktu tentang rokok itu racun. Masuk-masuk. Ya lipat mulut. Menurut hidung juga. Jadi paru-parunya pasti ada gangguan. Belum aliran darah ini. Kayak tadi saya bilang kayak aliran darah kita itu kan kayak selang ya. Selangnya itu kayak ada keraknya. Keraknya banyak. Jadi atau sumbatannya banyak. Belum enggak diapa-apakan aja kita sama usia tambah menggirut selangnya apalagi ditambahi plus rokok plus polusi udara plus polusi ini banyak tanaman ini bagus. Polusi udara polusi air gitu kan. Itu kalau biasa musim penghujan ya airnya agak kotor di sehari dulu aja. Baca sih. Biasanya kalau penyelidikan perbabanan bahan kimia dan trauma biasanya keriputnya lebih banyak dibandingkan yang di daerah dalam misalnya. Di daerah luar kita ini kena matahari banyak misalnya sama bagian dalam kita itu biasanya keriputnya lebih banyak yang bagian luar. Makanya kita pakai misalnya wajah pakai sandblok kalau ini pakai lengan panjang itu juga sebagai proteksi sebetulnya. Tapi tetap jangan lupa kita terlalu proteksi tapi jangan lupa kena matahari karena matahari itu bagus untuk kesehatan kita. Matahari yang diajurkan itu jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 1 siang kita berjemur itu 10 sampai 15 menit cukup seminggu tiga kali. Jadi gak usah sampai berjam-jaman 15 menit tapi misalnya jam 12 siang 10 menit aja. Takutnya ngeflek takut pakai masker aja yang dikenakan tangan kaki sama unggung saja. Jadi gak usah gak usah semuanya diituin. Wajah pakai masker jadi wajah pakai masker gak apa-apa itu pertanyaan wajib pasien ya. Gimana? Iya. Makanya wajah wajahnya ditutupi wajah pakai masker gak apa-apa karena masker itu sebagai proteksi ya. Berikutnya kita ada namanya antioksidan antioksidan oksidan bebas itu apa? Oksidan bebas itu kayak racun. Racun di dalam tubuh kita ya, racun di dalam tubuh kita itu seperti misalnya dari rokok tadi. Nah, ada cara menangkalnya ini ya. Cara menangkalnya ini cara enzimatik dan non-enzimatik. Enzimatik namanya glutathione yang kita berhasil sama SUD itu vitamin, vitamin tambahan. Selain itu ada non-enzimatik. Bisa ada vitamin C, vitamin E, glutathione, karetinoid, flavonoid. Apa yang terdapat dalam buah buah itu semua terdapat pada buah buah-buahan. Memang bisa sih kita pakai suplemen. Itu semua bisa. Tapi kita kan ini kan pengambilan masyarakat jadi maksudnya untuk yang bisa diterjakan sehari-hari. Misalnya nih, vitamin C, vitamin E, karetinoid, misalnya wortel, makan banyak wortel, tomat, semangka. Itu kan banyak mengandung karetinoid. Flavonoid itu bisa menggangkung teh hijau, anggur. Flavonoid itu sebagai anti-kanker. Jadi, kita sendiri itu sesaka tidak sengaja itu makan makanan itu kan pasti ya ada penyedap rasa, pengalaman. Masa sih kita bisa lepas dari itu hampir gak mungkin kalau menurut saya dengan kondisi ini. Saya makan sayur, saya kan mengandung pesticida, betul gak? Buah juga kadang disemprot. Zaman sekarang, kalau gak disemprot, gak manis, gak laku, bok. Kan jawabannya seperti itu. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi, sehari-hari, sehari-hari tidak sengaja itu kita kasih makan yang namanya ratun. lewong yang gak ngerokok aja makan ratun apalagi yang ngerokok terus tambah ratun tambah ratun lagi. Kan saya lihat lebih parah lagi. Memang makanya sekarang itu yang kita lebih berhatiin itu kanker ya. Jadi, jantung ya betul yang kedua adalah kanker. Kanker itu mematikan. Sebenarnya, dan untuk berubah kanker itu betul-betul memakan biaya yang luar biasa dan memikin stress yang pasti. Jadi, kita harus memakan yang penetralisir. Makanya, kalau kita makan nasi, jangan lupa sediakan perut kita ya untuk buah dan sayur. Bisa sih, kayak misalnya wortel gitu. Saya sendiri pun juga makan terus terangkap wortel di blender, tapi blendernya tidak disaring ya. Jadi, langsung diminum gitu aja. Jadi, kasar gitu. Karena itu bagusnya pencernaan. Saya udah memikir sama bapak saya, mertua saya, terbukti semuanya. Jadi, lantar setiap hari. Karena tambah usia itu biasanya gak bisa di-adih. Itu alamnya sekali. Ya, alamnya sekali. Dan itu hampir semua orang mengalaminya. Biasanya saya sih malam itu selesai kerja baru makan yang wortel. Saya kasapur kayak bisa labu siam atau apa, tapi ampasnya jangan dibuang. Diminum gitu aja. Dimanum, paginya sudah pasti ke toilet dengan gampangnya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dan mungkin dalam 5 tahun, 7 tahun lah saya melakukannya itu. Tapi memang wortelnya itu kan memang secara teori itu kan tidak boleh diminum setiap hari karena kan bisa menyebabkan kuning ya. Makannya sedikit aja. yang penting itu adalah rutinitas. Tidak penuh. Semaranya makan 1 liter ya, Bu. Besok ada mau makan 1 bulan. Cuman, itu caranya. Memang jadinya apa? Telaten harusnya. Telaten. Makannya cuma sedikit, saya makan cuma 1 per 4 gelas. Tapi rutin. Ya, lebih-lebih dikit. Ya, lebih-lebih dikit. Tapi rutin tiap hari. dan itu selama saya mau saya nggak ada itu namanya kuning-kuning. Memang secara teori iya. Secara teori iya. Tapi nggak, saya nggak kuning. Saya berhatiin. Karena apa? Saya makan sedikit 1 per 4 gelas. Tapi rutin. Yang kasar ya, Bu. Pasti enak. Nggak mungkin enggak. Saya sudah membuktikan. Bahwa saya sudah pasti berhasil. Bisa tambah jeruk sedikit karena jeruk sedikit mengandung vitamin C. Ya, selain sebagai anti-aging juga sebagai antioksiden atau anti-rajun yang sudah kadang kita makan misalnya. Tadi makan ya seadanya lah dok. Di warung nggak apa-apa. Makan gorengan apa-apa kan sudah kurang bagus. Tapi dengan kita netralisnya makanya apa. Jadi kalau sudah ada usia itu ya sudah nggak usah ada usia. Saya sudah mulai sejak umur 30 tahun itu sudah mulai. Jadi makan buahnya dan sayurnya itu kalau kita makan. Kita nggak boleh kenyang sampai 100%. Kan udah tau ya. Karena untuk satu menjaga berat dan kedua untuk supaya kita ada makan untuk buah dan sayurnya. buah dan sayurnya itu kita pilihkan jangan yang terlalu mahal. Kenapa? Karena supaya bisa memakai long time. Kalau memakai yang cuma short time aja misalnya makan anggur besok nggak makan. Cuma kan sudah bilang kita pilihkan yang pasaran sekilo waktu itu 20 ribu misalnya yang belanja. Yang dapet 17 ribu. Yang gaman-gaman aja tapi yang bermanfaat. Kalau makan yang murah sekilo 20 ribu itu paling mahal. Kalau bisa dapet 15 ribu juga bisa. Itu dimakan gitu aja. Sehari satu misalnya atau gantian sama wortel atau memberi wangan juga nggak hafal. Terus misalnya kayak kangkung-kangkung kan sehari ditumis. Ke hijau kemudian jeruk lemon kan kadang dicampur sedikit sama wortelnya. Biasanya kalau anak saya saya sudah latih ya dari kecil. Jadi saya tampur sedikit supaya baunya wortelnya itu nggak tahu langu ya. Langu itu bahasa Indonesia nya apa sih? Saya nggak tahu lah. Oh sama ya? Saya tahu ya dari Semarang. Jadi langu itu rasanya biar ada nggak terlalu anak masih bisa terima anak saya umur 10-12 jadi saya udah biasain sih makan walaupun dipaksa kadang dijewir sedikit. Karena kan memang nggak enak. Tapi kan saya bikin kan sedikit-sedikit tapi kan terus setiap hari ada dua hari sekali kalau bosan saya off-in sih terus terlalu. Tapi perlu lah karena untuk anak kan sama sekarang online ya karena zaman saya itu susah banget. Terus kalau waktunya sedang apa? BINFON, TV, Laptop 3 lah itu lumayan sih dengan itu sih vitamin itu vitamin A vitamin C itu berguna matanya juga nggak gampang min gitu jadi juga berguna kalau tuman masih belum bisa enak kan maunya manis ya kalau wortel mungkin kasih sedikit kasih ya madu boleh atau kasihin jeruk-jeruk yang baby yang manis itu sudah ngilangin rasa tapi itu pun juga masih komplain terus terang jadi tidak setiap hari dua hari sekali tapi sudah mulai dibiatakan karena itu bagus untuk sayur juga gitu mulai dari kecil kalau kita ngelatih anak nggak dari kecil susah sekali karena sekarang coba sayurnya diginikan itu kita ngelatih biasanya memang kerjasama-sama sekolah mungkin ngasih masukkan ke sekolah ada namanya dari sayur atau dari buah itu dimana ada dibekali nanti yang maksud gurunya kalau sama kita berani pengalaman kalau kita berani nggak mau ya nggak mau mau marah juga ya gimana ya namanya anak ya sama guru dia kan mau kayaknya jadi kesannya mau di hadapan guru selalu tampil bagus pakai pihak sekolah jadi hari makan sayur karena mengingat lebih parah makanya nugget KFC MCD nggak ada kalau sama saya suka makan pesel nggak ada sekarang padahal ayah ibunya makanya itu tapi anaknya nggak bisa makanya KFC memang gitu karena anak sekarang sebenarnya seperti itu ya biasanya kalau pada faktor premelansia itu estrogen itu hormon untuk awet muda jadi kulit kenyang kemudian menjadi hitam kemudian semuanya menjadi bagus tetapi kalau memang dalam usia memang turun tetapi hati-hati kalau mau ada penyuntikan hormon replacement therapy atau dengan suntik estrogen itu nggak boleh kalau bisa kita secara alami kayaknya makan buah sayur yang banyak karena kalau kita suntikan estrogen kita harus tahu aset efeknya itu kanker bisa kanker yang sifatnya hormonal seperti kanker service kanker payudara dan itu kan untuk setelah terjadi hal kanker kita nggak bisa mundur kita harus masuk terus untuk ngebadi pada waktu ngebadi itu kita capek fisik dan mental dan uang fisik mental uang karena kan misalnya kalau disini kan rumah sakit darmais kan capek juga mendingan dari rumah sakit darmais saya mendingan orang-orang di sini betul nggak sebenarnya itu mendingan saya ya aktivitas yang lebih positif lebih nyantai lah kalau kayak sudah kanker itu kan kayaknya kejar-kejaran deh penyakitnya karena kanker itu kan sel yang tumbuh tidak merata ya sel tumbuh tidak diinginkan jadi dia tumbuhnya berlebihan gitu jadi mau nggak mau harus dihentikan dan itu perlu waktu kalau waktunya semakin lama dia akan kanker itu akan menyebar kemana-mana nah itu sangat berbahaya indera perasanya mulai berubah juga jadi yang dulunya rasain sekarang kok nggak berasa pada umur 70-80 lidanya mulai nggak berasa jadi cuman disentuh misalnya medain dua titik itu sudah nggak terlalu sensinya kepadanya lo kemudian indera perasanya itu juga mulai berkurang yaitu alamnya dan harus diterima karena besok ya saya juga seperti itu oh ya pada wanita penggunaan hormon istruginya pasti lebih cepat daripada wanita pria itu sudah tahu ya kalau itu kan dalam umum wanita selalu lebih mudah ya istilah tua dibanding tentunya tapi apalagi tapi ya kalau yang lakinya juga tidak merokok tidak apa yang kondisi yang sama tetapi apabila kita bisa menjaganya semuanya tadi olahraga pikiran positif saya rasa hampir sama ya gitu cuma kalau perempuan apa lebih cepat stres gitu loh apa-apa sedikit dibikirin apa-sedikit dibikirin makanya perlu komunikasi seperti itu ya kan sumor jindah mungkin secara garis besar aja karena gak ada gambarnya kan bisa lupa sintek tadi kemudian cirrhosis kulitnya jadi kering kalau kita sudah usia kulitnya kering itu kadang-kadang kan gak boleh banyak pakai AC ke laut dingin gak boleh jadi misalnya AC ini ya sugunya ya 25-26 jangan AC 18 kalau anak-anak muda sekarang kan mau nya 18-20-21 itu gak bagus karena kulit kita lebih cepat kering kan pakai apa ya umide fire kalau bisa kalau kita bayar listrik pun lebih murah kalau suhu AC nya 25 terus 100 jeraja selain untuk kulitnya juga kulitnya jadi gak akan mengkering kalau kulitnya kering apa efeknya gatel dari kadang gatel pun itu gak mesti karena ada penyakit karena virus bakteri bukan bisa suka hanya karena kulit kering jadi makanya harus banyak makan buah sayur minum air putih 3 ini ya itu secara gaya bisa banyak makan buah sayur minum air putih itu untuk semua orang siswa dari muda apakah yang dapat usia kalau tidak ada gangguan ginjal kalau tidak ada gangguan ginjal maka gak boleh minum kalau tidak gagal ginjal gak boleh minum mumpung masih bisa dikasih organ bagus kenapa di gangguan ginjal biasanya ada tuh pasien saya tuh gak jarang minum dari mudanya sehingga gangguan ginjal pada waktu usia muda kan kualitas hidup kurang pasif kerja capek kalau gangguan ginjal harus tuji makanya harus minum minum makan 2 liter atau 8 bilas atau mendekatinya air kan gak cuma dari minuman tapi juga bisa dari sayur bening itu kan dakwanya tapi kalau bisa semua harus diperlui semuanya ini cirrhosis juga berhubungan dengan gagal ginjal penyakit liver penyakit autoimun hepatitis itu misalnya makanya kulit jadi kering berikutnya kalau pruritus gatel ya karena kulit kering jadi gatel jadi mudah gatel tapi gatel juga bisa berhubungan dengan penyakit seperti skavies kineapitis tiroid ginjal yang menyebabkan kulit kering kalau kering pokoknya gatel sudah pasti infeksi infeksi bakteri parasit dan jamur ini saya cerita waktu kita praktek itu pasien-pasien itu kadang ada beberapa yang mudah lebih kena kena jamur itu ya karena biasa beruang sama diabetes karena imunisasinya atau gerakannya juga berkurang kemudian kadang-kadang mungkin misalnya payudara atau ini juga gemuk makanya saya bilang paling bagus itu menjaga berat badan itu yang saya lihat di sini kok bagus ya maksudnya kalau bisa lebih berat badan ideal itu ya maksudnya jangan terlalu gemuk itu pasti karena dengan badan yang tidak terlalu gemuk itu mengurangi penyakit banyak yang tadi penyakit metabolik 4 DM hipertensi gula jantung ya jadi itu mengurangi penyakit metabolik itu semua itu dengan memang kalau penyakit turus memang gak ada penyakit enggak ada tetapi lebih berkurang kalau udah penyakit gemuk wah entah lagi kamu kena diabetes rata-rata gitu memang sih jadi lebih bagus ideal kalau gemuk gimana ya makanannya dikontrol saya gak makan nasi lah tapi ngemilnya banyak what the way ngemil itu lebih parah loh daripada nasi saya pernah coba ya gak ngemil roti roti itu ya roti itu kan bahan ulahan terigu itu lebih mengemukan ya dibandingin misalnya kita makan nasi merah misalnya untuk mengalami gula nasi merah atau nasi misalnya nasi ya secukupnya nasi misalnya sering ya sedikit-sedikit sering itu lebih bagus daripada misalnya makan saya kalau ulahan makan roti atau singkong itu bagus singkong ungu singkong merah atau singkong putih atau kimpul itu bagus kan maksudnya bukan roti kalau bahan ulahan itu lebih gulanya tinggi lebih mengemukan dan lebih terutama apa lebih nagih lah enak lebih nagih makan satu roti wah kok kurang dua roti nah itu padahal kalau bisa makan nasi gak dimakan kan banyak kan sekarang anak udah gak makan nasi anak saya gak mau makan nasi terus makannya apa saja ya biskuit susu anak-anak sekarang boleh kecil-kecil gitu kan padahal kan maksudnya untuk menjaga berapa kalau kecil masih okey lah tapi kalau kecil sekarang udah tidak boleh gemuk juga karena untuk mengurus itu juga keluar tenaga dan usaha yang luar biasa apalagi ada keturunan kamu dari awal diatur makanannya jadi lebih baik enakkan nasi merah sama itu habis itu sudah berhenti jangan memil memil itu bahaya misalnya bakwan biasanya ya bakwan itu kan itu kan berupa apa tebung gorengan tebung enak sih saya juga suka Pak sama tapi ya itu kan dari apa tepung terigu ya ada tepung beras itu juga olahana lebih bagus saya makan singkong jadi orang desa makanya bilang sebenarnya kalau kita meniru makan orang desa itu lebih sehat benar ya makanya singkong singkong semilanya apa singkong ubi merah itu lebih sehat tepe bacem ya boleh tapi tapi tepe bacem ya manis itu makanya manis kalau kalau kali-kali oke lah tapi maksudnya jangan rutin kadang-kadang oh saya itu banyak enggak makan nasi tapi makannya roti roti kek waduh kek telur mentega sama gula betul enggak mana ada kek enggak pakai terigu mentega gula enggak ada semua ada dan itu lebih berbahaya kalau mau agak ini sedikit ya udah makan nasi sama sayur kalau lapar makannya singkong singkong mie ubi 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 boleh yang bagusnya ungu enggak manis kalau yang merah saya rasain manis makian tapi dikit-dikit oke lah makanya kadang-kadang kita kalahnya kalahnya sama lidah lidah itu saya punya uang beli loh masa saya enggak bisa beli kepingin namanya kepingin itu namanya artinya menahan punya uang jadi tabung gitu loh tapi ya ada orang ya pingin sesekali wadah alisan kok enggak boleh makan dia boleh sekali istilahnya kasarin kalau bahasa citing-citing itu ya boleh ngeles lah satu hari satu hari enggak makan yang itu sehat boleh lah tapi ya jangan keterusan jadi istilahnya sadar diri ya sadar diri apa yang saya makan gitu kadang-kadang prinsipnya disitu jadi olahraga tadi disini sudah bagus sekali kalau skabies pada orang tua itu juga saya juga sering jumpain kan kadang-kadang skabies itu penyebabnya bisa dari kotoran kita bersih-bersih kadang-kadang bisa nempel aja jadi debu itu saya perhatikan ada orang tua lebih renta saya pernah coba pasien yang bersih padahal banyak itu orang kan pasien tersebut itu sudah di kursi roda usiannya sudah 70 atau 80 padahal dia cuma ngeliatin aja yang kan skabies yang duduk coba yang mbaknya enggak kok ini skabies dapat dari mana mbaknya bersih-bersih yang bersih-bersih tapi saya coba tercek saya enggak ada satupun skabiesnya jadi kadang lebih rentan lebih rentan jadi yang bersih orang lain malah yang kena yang orang tua makanya kalau orang lain memang sarung tangan kalau bersihin atau lebih pakai APD mungkin tangannya terutama kalau bersihin tangan ya mungkin pakai sarung tangan apa-apa memang panas tapi cuma sementara aja besok lagi jadi jangan langsung sekaligus semuanya dibersihin semua kadang-kadang gemesan kalau pakai sarung tangan kita memang panas pasti kita panas jadi besok lagi besok lagi jadi kita juga enggak terlalu capek itu pengalaman aja saya cerita kiri pengalaman aja jadi memang rentan orang tua dibandingkan yang muda padahal sama-sama mengerjakan padahal enggak ngerjain tapi yang kena malah yang mendampingi belum dari dari bahan bangunan kadang-kadang kalau banyak sekali bisa kalau cuma segisih enggak segitunya infeksi pun juga lebih sering infeksi herpesoster atau cacar api setempat itu gatel-gatel gatel-gatel penyebabnya karena masuk parasitnya di dalam tubuh kita di bawah kulit sebenarnya bahasa intinya gudek tahu ya gudek oh iya tahu gudekan 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 itu mengapa terjadi gudekan karena itu ada parasit atau ada kutu masuk pada kutu biasanya pada orang yang tinggal di pesantren itu ada beberapa yang sering kenal biasanya secara berkelompok lah gudekan tetapi itu gudekan itu ya memang susah-susah gampang kalau langsung sedikit itu memang kenalinya susah tapi kalau bayinya lebih gampang mengenai gudekan itu juga ada mesti tungan jadi parasitnya masuk ke dalam kutu berkelompok kalau itu di dalam tidak kelihatan kita harus pakai alat baru saya bisa lihat kalau yang kutu anjing kutu kucing kan kelihatan pink lebih gampang lebih kelihatan kutu kasur kan kelihatan warna hitam seperti ini kalau itu tidak masuk ke dalam kulit kutu kan di sini kan kutu itu virus perukal kegaris jadi kutu itu penyebabnya virus penyebabnya makanya pakai kemarin pakai alas kaki misalkan teranjang kaki namanya kita tidak tahu kadang keuangan di luar di bersih atau enggak benar pakai alas kaki di masjid wah kalau tidak saya pakai penyanyi karena takutnya kan luar luar kan misalnya pakai sandalnya orang lain virus di sandalnya makanya semua mata ikan betul tapi mata ikan ini ada mata ikan yang luar yang tidak luar kalau mata ikan yang biasa memang betulnya mata ikan kalau biasa itu penebalan saja jadi kayak apalah salah itu tapi ada yang virus bentuknya sama persis biasanya kita lihat terobong bisa kelihatan itu mata ikan atau kita lihat itu apakah itu kutilan kutilan yang mular tentunya yang bersama makanya kalau kemana itu sadar-sadar sendiri harusnya pribadi sendiri sehingga menjadikan lebih terhindar dari itu kayak minum gelas sendiri atau bagaimana itu kan mencukup penurangan misalnya minum itu kan takutnya kalau ganteng-ganteng misalnya satu satu sendok atau satu gelas itu kan takutnya apa hairpes hairpes pulut itu kan bisa terpulang dari pemakaian gelas bersama pemakaian sendok bersama belum terlaksa nanti yang penyakit menular juga hairpes kan virus begitu kena suku menuju kan ada di dalam kalau lemah dia muncul lagi hairpes belum hairpes cacar ular cacar api kalau cacar api itu cacar api itu biasanya merupakan paninsiasnya bentuk kedua dari cacar air cacar air kalau kedua jadi cacar api cacar api itu terasa perih kayak api panas biasanya usia 50 tahun ke atas lebih sering dan itu sakitnya luar biasa ada sampai orangnya bengup segini lah itu bahaya buat pendengaran kalau dibaca sama mata jadi harus diberisakan kalau itu kemudian kalau di badan itu sampai kisah tidur kadang-kadang kalau tegantung daya tangan tumpu saya pernah dumpain gak apa-apa juga sih cuma dikit-dikit perih saja cacar ular sebenarnya gabar sih ada cuma karena gak ada saya gak bisa presentasi maksudnya gabarnya cacar ular jadi kayak cacar kalau cacar ular kan lempohnya di sejak badan seluruh badan cacar ular tuh sini-sini pada daerah yang lemah karena kecapean nah tidur nih tidur nih penting ya tidur malam pun kalau bisa tuh jam 11 malam sampai jam 2 itu udah matang tubuh berarti kita mulai sekat gigi jam berapa jam 10 dong kan sekat gigi dulu misalnya berdoa dulu nyiapin anak dulu supaya masuk kan gak mungkin kalau mama-mama langsung masuk-masuk aja bisa jadi ini anaknya belum siap tidur kita gak mau tidur asalnya gitu nyiapin anak itu untuk mencegah aging atau penuaan ya jadi tidur pun ada waktu nih kalau misalnya siswa saya kan banyak kerjaan saya kan harus ngembut sampai jam 2 pagi kalau gitu saya balik aja jam 11 sampai jam 2 itu tidur jam 4 bangun atau jam 3 bangun itu untuk mencegah ya sebetulnya di bikin-bikin jam yang sama tapi yang jadi masalah ada waktu masak-masak atau bodon periode dari tidur makanya kenapa kalau di muslim sholatnya jam 4 betul di sholatnya itu ada hitungannya semua itu ada hitungannya kita gak tahu kenapa ada hitungannya ada karena untuk kesehatan jadi lebih menguasai kesehatan dari sholatnya kalau yang ditutup habis jam 3 tercapai mau bangun silahkan mau ngerisain tugas mau apa gak apa-apa jadi itu yang apa kita bisa kemudian ada juga udah lebeng udah lebeng kulitnya nah karena kulitnya jadi tipis kulitnya tipis terus apalagi kalau udah usia minumnya apa pengincap darah kalau ada jantung masih minum pengincap darah seperti aspirat CPG aspirat CPG itu pasti mudah lebeng masih sedikit pasti